Pertolongan pertama untuk mereka yang menderita struk baru terserang, kan biasanya orang panik tuh langsung bawa masuk rumah sakit. Ini jika terserang struk pertama, bagikan dulu sebanyak-banyaknya teman-teman supaya banyak yang tahu. Pertolongan pertama untuk orang yang tekanan darah tinggi dan tiba-tiba lidah tidak bisa bicara, bengkok, lidah tiba-tiba lari ke dalam. Ini pertolongan pertamanya boleh teman-teman praktekkan, karena ini saya lakukan bahkan ada beberapa penderita struk yang saya tangani tidak masuk rumah sakit. Teman-teman bisa lihat, ini dia caranya. Tekan pada bagian ini ya, di sini nih, di ujung ini, tekan-tekan sedikit, karena biasanya orang yang terkena struk gejalanya itu mulai oleng, di bagian ini tegang, ya, kadang mulut miring, bagikan sebanyak-banyaknya teman-teman supaya banyak yang tahu. Pertolongan pertama pada kasus orang yang struk tiba-tiba mulut miring dan tidak bisa bicara, ini dia. Tekan di sini ya, tarik di sini, ini terasa sampai ke atas, pasti ya. Tekan begini, jangan menunduk pak, oke. Nah, biasanya orang yang, gejala awal orang yang kena struk itu, di sini mulai tebal, dan jika kejadian itu terjadi, coba tekan di sini ya, tahan, tekan, tahan, kemudian angkat, tekan, tahan, kemudian angkat, tekan, tahan, kemudian angkat, tekan, tahan, kemudian angkat, tekan, tahan, kemudian angkat. Nah, kalau mulutnya sudah mulai miring, ya, lidahnya sudah tidak bisa buat bicara, air liur sudah menetes terus, ini ambil ya, di sini, tapi bukan mencekik, teman-teman, ambil saja urat yang ada di sini, urat yang ada di sini, dari bawah telinga, ke arah bawah, tekan, cubit besar begini. Ini kan kalau saya cubit, ini bisa, kepala bisa bergerak, tapi ini adalah jaringan yang terhambat sehingga suplai oksigen ke otak tidak maksimal. Dan itu sakit sekali, tapi lakukan secara berulang-ulang seperti ini, ya, pijit di kiri kanan, seperti ini, dari arah belakang, ya, teman-teman dari arah belakang, supaya posisinya lebih bagus, cubit-cubit besar begini. Nah, kalau awalnya tadi sakit, sekarang sudah tidak sakit, Pak Ridwan? Sudah tidak? Betul ya? Nah, ini sudah tidak sakit lagi, tadi kesakitan sekali, ini di kanan sudah, ini memang di kanan menonjol keluar karena normal, ini lari ke belakang. Inilah yang membuat orang yang struk susah menoleh mulut miring, ya, lidah ketarik masuk. Jadi, saya bagi tutorial ini, teman-teman, ya, mudah-mudahan banyak orang yang struk yang bisa tertolong, ya, sebelum kena cairan impus, ya. Nah, ini dia, teman-teman, ya, nah ini, nah ini tadi sakit sekali, walaupun saya cuma begini sakit, Pak Ridwan, ya, tadi, sekarang sudah tidak sakit, Pak Ridwan. Sudah tidak, ya? Nah, oke, nah ini sudah tidak sakit lagi, walaupun saya sudah keras, ini tidak sakit lagi. Nah, karena saya tanya tadi sama Pak Ridwan, kadang-kadang air liur masih menetes tanpa terkontrol. Jadi, teman-teman, bagikan video ini untuk membantu mereka yang terserang gejala struk, mulut miring, susah bicara, ya, kemudian lidah pendek dan dagu miring. Nah, oke, sekarang menoleh ke kiri, full, ke kanan, full. Biasanya susah, Pak, ya, susah. Nah, sekarang ke kiri lagi, ke kanan, oke, menunduk, kemudian ke atas. Nah, kalau misalkan pemijatannya sudah selesai seperti itu, apalagi yang harus dilakukan, Pak Mumin, ini tekan, ya, tekan dari arah samping begini. Tekan dari sini, kemudian dua-duanya digoyang-goyang begini, untuk menggoyang supaya tulang belikatnya bergerak. Jadi, jika ada urat yang mulai tertekan, itu bisa lepas kembali. Nah, begini, teman-teman, ya. Oke. Nah, bagikan live ini, mudah-mudahan yang terserang gejala struk di awal bisa ditangani secara cepat di rumah, ya. Oke, silahkan bagikan videonya, mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Salam sehat. Jika dalam video ini ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak sakit, Pak? Sudah tidak? Hah? Sudah? Mantap? Nah, jadi teman-teman bagikan live-nya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sampai jumpa.